I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami. Video kali ini kita akan print F4 bolak-balik menjadi buku seperti ini, bolak-balik ya, ini buku sudah kami potong, jadi sudah jadi. Oke, sekarang kita akan menuju komputer bagaimana settingan print F4 bolak-balik. Di sini sudah ada file, kurang lebih 46 halaman, kita akan jadikan buku, kita print, normalnya seperti ini ya, 1 lembar, 1 halaman, kita akan jadi 4 bolak-balik, di 1 lembar itu 2 halaman. Kita propertif dulu, kita pilih kertas, kertas modakan F4, 8,5 x 13 in, ini dia, checklistnya harus hilang, jangan lupa ya, kalau tidak, kalau checklistnya masih, dia akan mengacak, kita ok. Lalu kita klik ini, kita akan print bagian depan dulu, seperti ini ya, kita klik, kita pilih ini ya, bagian depan dulu. Kalau sudah bagian depan, baru kita bisa print, jadi baliknya kita manual. Klik print, disini menggunakan Epson WFC, tiba 2.90, kita menggunakan pigment, jadi awet ya. Terima kasih telah menonton! Ya sudah selesai printnya, sekarang kita akan balik yang sudah kita print tadi, kita akan balik. Baliknya seperti biasa saja, sekarang kita akan print bagian belakang, tadi bagian depan, sekarang bagian belakang, seperti ini settingnya ya. Nah, klik ya, klik ya bagian sini, lalu kita print, seperti itu saja. Secara otomatis, dia akan print bagian yang berikutnya. Kita cek. 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 Sudah selesai. Kita cek. Kita cek. Kita cek. Seperti ini ya. Kita print belak-balik di kertas F4, printer WFC 5290. Seperti ini. Kita cek. Sudah berhasil print belak-balik kertas F4. Oke, sekarang kita akan strapless covernya. Covernya, betul sudah saya print. Karena jumlahnya banyak, jadi saya naikkan mesin Offside untuk covernya. Kalau dicetak art paper, lebih mahal ya. Cetak A3. Jadi, saya putuskan untuk naik mesin, lebih murah. Kita strapless. strapless. Straplessnya adalah dua saja. stat strapless seperti ini ya hasilnya. seperti ini. posisi masih berantakan kiri ke atas segala macam kita akan potong kita siapkan 10 buku kita rapikan dulu ini belum rapi kita rapikan dulu kita siapkan 10 buku biasanya sekali potong misalnya 20 buku tapi kita contoh disini cukup 10 buku saja kita akan potong bagian pinggir terutama ya ini pemotongnya merek GKT apalah kita akan masukkan ke sini kita susun dulu kita rapikan dulu biasanya ada yang beda pastikan rapih ya setelah rapih posisi kira-kira pas kita kencangkan ini ada tuas di belakang gunanya untuk penjempit jadi buku itu dijepit biar tidak bergerak pada saat dipotong yang pas sudah kencang ya penjepitnya sekarang kita akan potong seperti ini potongnya untuk 10 buku seperti ini ya rapih ya walaupun manual tapi rapih kita buka penjepitnya ini dia hasilnya ada satu saja yang slip bawah tidak apa-apa ini ada contoh saja rapih ya biasanya saya potong samping sama atas karena yang bawah sudah rapih biar lebih rapih lagi memang bawah juga harus dipotong terima kasih yang sudah menyaksikan video dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati